Berbicara mengenai negara yang satu ini, tentu tak asing lagi di telinga kalian, sebab negara ini beberapa tahun terakhir menjadi sorotan dunia atas kasus kemanusiaan rohingya. Negara yang memiliki bendera dengan corak kuning, hijau, merah, serta horizontal ini adalah Myanmar, yang pada awalnya bernama Burma atau Birma. Untuk lebih lengkap tentang Myanmar, inilah ulasannya. Awal peradaban, menurut catatan sejarah seperti dilansir dalam buku The Art and Culture of Burma, yang ditulis Dr. Richard M. Choller tahun 2002, mencatat terdapat bukti arkeologi tertua yang menyeratkan bahwa peradaban telah hadir di Birma sejak 11.000 tahun sebelum masehi. Bekas pemukiman terawal di Birma telah ditemukan di zona kering tengah, kawasan sebaran situs-situs yang berada di sekitaran Sungai Irawadi. Peradaban zaman batu muda di Eropa diduga memiliki kesamaan kurun waktu dengan perkembangan zaman batu di Birma. Para pemukim pertama, ditandai Birma adalah orang-orang Piyu, suku bangsa yang memiliki basa Tibeto-Birma, dengan memeluk agama Buddha. Tarafada orang Piyu memasuki kawasan lembah Sungai Irak pada abad ke-2 sebelum masehi, dan menjadikan kota sepanjang Sungai Irawadi, kampung halaman orang Piyu, merupakan kawasan sekitar Danau Kinghai yang kini termasuk dalam provinsi Kinghai dan Genshou di Republik Rakyat Tiongkok. Soekarno ternyata pernah menyebut Myanmar sebagai sahabat Indonesia, sebab Myanmar banyak membantu perjuangan kemerdekaan, sama halnya dengan Indonesia. Myanmar memiliki sumber daya alam yang kaya sehingga menjadi objek rebutan negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, dan Belanda sejak abad ke-16. Pada akhir abad ke-18, terjadi perang antara Burma dengan Inggris, namun Myanmar kalah sehingga Inggris menjadikan Myanmar sebagai sebuah provinsi di India dan membuat perubahan besar-besaran pada tatanan Myanmar. Ketika Perang Dunia Kedua pecah, Jepang berjanji akan membantu Myanmar membebaskan diri dari Inggris dan memberikan kemerdekaan. Namun, ternyata setelah Inggris kalah, terjadi invasi Jepang ke Burma pada tahun 1942 sehingga kali ini Jepanglah yang menduduki Myanmar. Semangat nasionalisme Myanmar kemudian bangkit di bawah kepemimpinan Jenderal Aung San. Myanmar menyusun kekuatan dengan membentuk gerakan kemerdekaan dalam wujud Organisasi Liga Rakyat Merdeka Antifasis, FLPL. Ketika Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua, Inggris kembali masuk ke Myanmar. Tetapi setelah melihat organisasi FLPL telah sangat berpengaruh, Inggris pun kemudian sepakat untuk menyertakan kemerdekaan kepada Myanmar. Tidak seperti negara bekas kolonialisme Britania raya lainnya, Myanmar merdeka pada tahun 1948 sebagai negara berdaulat. Sistem pemerintahan inilah Myanmar, atau Republik Persatuan Myanmar merupakan sebuah negara berdaulat di kawasan Asia Tenggara. Negara ini berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Thailand dan Laos di sebelah timur, dan China di sebelah utara dan timur laut. Myanmar memiliki luas 676.578 km persegi. Berdasarkan konstitusi Myanmar seperti yang dilansir oleh kumparan.com, negara yang beribu kota Naipi Dao ini merupakan Republik Parlementer. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Myanmar. Presiden dipilih oleh Electoral College. Saat ini, Presiden Myanmar dijabat oleh Win Min sejak Maret tahun 2018. Negeri Seribu Pagoda, bagi teman-teman yang hobi traveling, Myanmar ternyata menjadi salah satu tempat yang direkomendasikan untuk dikunjungi. Bagaimana tidak, negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 53,711 juta jiwa ini memiliki beragam pilihan destinasi wisata untuk dikunjungi. Salah satu tempat yang terkenal di Asia Tenggara terdapat di Anggon, yang dahulunya adalah ibu kota Myanmar. Traveling ke kota Anggon, seperti menegaskan julukan untuk kota ini, yaitu, Negeri Seribu Pagoda. Dilansir laman kompas.com, pagoda Swedagon merupakan objek wisata paling terkenal di Anggon. Letaknya di pusat kota Anggon. Selain memiliki setupa yang tingginya 99,36 M, pagoda ini kabarnya berlapis emas. Tak hanya itu, terdapat 500 kg emas serta berlian di puncak pagoda hingga batu permata sejumlah 83.850 dengan total 100 karat. Kasus hamrohinya, Myanmar selalu berhasil menyita perhatian mancanegara dari sisi kemanusiaan. Inilah etnis rohinya, penduduk yang tinggal di sebuah wilayah Arakan, bagian dari rekain di Myanmar Barat yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Dilansir dari laman neostatic.com, rohinya berasal dari kata, rohai, atau losange, yang berarti, penduduk muslim rohinya. Puluhan tahun sudah muslim rohinya hidup terlunta-lunta dalam bayang-bayang ketakutan. Sejak tahun 1942, mereka mengalami upaya pengusiran dari wilayah Arakan. Permasalahan ini bermula ketika Inggris menyajikan wilayah karena rohinya berpihak pada Inggris, sementara pihak masyarakat Myanmar mendukung Jepang. Namun, rohinya hanya diberi jabatan bergensi di pemerintahan, bukan wilayah otonom. Ketika Myanmar meraih kemerdekaan dari Inggris, pecahlah konflik antara pemerintah dan etnis rohinya. Pemerintah Myanmar menolak memberikan etnis rohinya wilayah, dan juga tidak memberikan mereka ke warga negaraan. Pasukan pemerintah Myanmar mengusir ribuan muslim rohinya secara brutal, disertai pembakaran pemukiman, pembunuhan, hingga pemerkosaan. Data menyebut antara tahun 2012 sampai tahun 2014, ada 300 ribu warga muslim rohinya terusir dari Myanmar. Opium terbesar, pernahkah kalian mendengar sebutan wilayah segitiga emas? Begitulah wilayah ini dikenal sebagai wilayah hitam, karena disebut-sebut sebagai titik penyelundupan opium serta obat bios. Sebutan itu tidak mengherankan, sebab Myanmar merupakan penghasil opium terbesar kedua setelah Afghanistan di dunia. Bahkan, Myanmar memiliki julukan sebagai Ratu Opium Asia Tenggara, karena kesuksesannya memenuhi 25 persen kebutuhan opium di dunia. Hampir semua opium yang diproduksi ditanam di daerah bagianan dan kim, yang sejak lama merupakan titik konflik antara militer Myanmar dengan kelompok pemberontak. Larangan di Myanmar, setiap daerah atau tempat memiliki kebiasaan dan aturannya masing-masing. Bagi kalian yang hobi traveling, mesti mempelajari hal-hal mengenai sosial budaya masyarakatnya. Hal ini menjadi penting agar tidak dicap kurang ajar atau sampai-sampai menyebabkan masalah. Kalau negara tujuan kalian adalah Myanmar, mohon pahami kondisi dan larangan saat berkunjung. Hal-hal yang dilarang seperti jangan memakai pakaian tradisional khas Myanmar tanpa menggunakan pakaian dalam, karena dapat menyinggung masyarakat setempat. Kedua, kalau tidak ingin berurusan dengan pihak berwajib, jangan naik motor di sekitaran kota Yangon, sebab di sana merupakan tempat suci dan tempat wisata yang disterilkan pemerintah. Selanjutnya, jangan menunjuk menggunakan kaki karena dipandang sebagai bagian tubuh yang paling kotor. Jangan juga memakai kaos kaki ataupun sepatu di tempat suci. Lalu, jangan sembarangan memakai gambar Buddha karena akan mendapat konsekuensi yang parah kalau menistakan agama Buddha sebagai mayoritas umat agama di Myanmar. Meskipun masyarakat Myanmar dikenal ramah, namun ada beberapa topik kontroversial yang sebaiknya tidak diperbincangkan seperti persoalan politik rezim militer, krisis rohingya, perbedaan etnis, hingga penistaan agama. Nah, itulah yang harus diingat jika kalian ingin berkunjung ke Myanmar, sebuah negara ASEAN yang sangat menarik. Terima kasih.